Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 menjadi lebih berisi, itu dari segi pertumbuhan baginya teman-teman nah kita lanjut dari segi jambul dari segi jambul, pertama kali ikan datang, itu memang jambulah sudah terlihat teman-teman dari video before tadi itu sudah terlihat jambulah teman-teman selama 2 minggu, ya ini tidak terlalu banyak sih, ya berubahnya jambulah tapi disini saya bisa bilang ada perubahan, ada sedikit perubahan dari jambul, jambulah jadi semakin padat teman-teman ya, kenapa bisa saya bilang padat, karena saya lihat ini ini mukanya agak berubah, ya, agak berubah dari pertama kali datang sampai sekarang 2 minggu setelah saya grouping muka ini jadi lebih berisi teman-teman ya, mungkin jambulah agak sedikit lebih padat jadi kelihatannya mukanya berbeda dan berisi teman-teman, nah itu dari segi jambul, ya, lanjut kita dari segi warna, teman-teman untuk warna sih, saya tidak bisa bilang macam-macam teman-teman, ya, karena apa karena ikan ini saya dapat jenisnya tiger, ya, karena tiger ini sudah warna patent, teman-teman jadi untuk segi perubahan warna ataupun mutasi warna ini menurut gue, tidak terlalu berubah teman-teman, cuman, disini yang gue lihat, dia semakin berpola tiger, ya, teman-teman, ya, dari pertama kali dia datang, itu masih apa ya, warna-warna kuning kecoklatan, dan sekarang sudah agak agak-agak mulai kemerah dan agak kehitaman, teman-teman ya, jadi tidak terlalu signifikan lah, kalau untuk mutasi warna, karena jenisnya tiger juga, tidak akan bermutasi mungkin, teman-teman, ya, nah, jadi untuk warna, gue bisa bilang, tidak ada perubahan yang signifikan, ya, nah, yang terakhir nih, teman-teman, ya, yang terakhir yang terakhir ini dari segi ukuran ataupun size-nya, jadi pertama kali ikan datang, yaitu gue ukur, ya, ikannya panjangnya sekitar 8,5 cm sampai 9 cm, teman-teman, karena disini ada dua ikan, teman-teman, ya, disini ada dua ikan yang pertama 8,5 cm, yang kedua ikannya itu 9 cm, nah, gue belum gue ukur lagi, nih, selama dua minggu ya, berapa panjangnya sekarang, teman-teman oke, biar enggak penasaran, ya, selama dua minggu ini bisa bertambah berapa seti langsung aja, teman-teman, gue ukur secara langsung, nih, teman-teman, ya, oke langsung aja, nih, kita ukur ikannya, nih, ya sekarang udah seberapa besar, nih, selama dua minggu kita grooming, nah, untuk ikan yang pertama, nih, ya, kita lihat dulu, aduh, dia gak bisa diam, teman-teman bentar, bentar, kita setting dulu, biasa, kalau udah ngukur ikan, nih, kayak gini, teman-teman, ya, perjuangan, nah, ini, sekitar udah 10,5, teman-teman, nih, kalau gue liatin, ya, ini, kita setting lagi, nah, ini, udah di bibir, nah, ini, tinggal ekor, nih, ekor, kurang ke belakang dikit, nah, ini, teman-teman, ya, kalau gue bisa, eh, lihat dari sini, ya, ini, agak-agak, sedikit silau, ya, ini, sekitar 10,5, nih, teman-teman, ya, ikan pertama, udah, sekitar 10,5, oke, lanjut ikannya kedua, ya, ikannya kedua, ya, ikannya kedua, nih, yang kedua, nah, yang kedua, yang kedua, mana, kita lihat lagi, bentar, ya, harus sabar, kalau misalkan teman-teman mau ngukur ikan, ya, ya, emang seperti inilah keadaannya, nah, ini, yang kedua, kita pasin dulu, ya, dari mulut bawah sampai ekor atas, ya, kalau untuk pengukuran ikan, ya, seperti itu, teman-teman, ya, dari mulut sampai ujung ekor atas, tuh, teman-teman, yang paling jauh, tuh, ekornya, nah, ini, ayo, tong, tong, lama banget, tong, ya, gak masalah bersintong, ya, oke, nah, ini, udah di depan mulutnya, oke, ini, udah sekitar berapa, nih, 10,5 juga, nih, ya, tuh, ini, agak sedikit, kilau lah, maklum, ada lampu, ya, ini, sekitar 10,5, teman-teman, ya, kalau gue bisa jump, nih, nah, oke, Oke, sip ikan yang kedua juga sekitar 10,5, teman-teman, oke, jadi, kurang lebih 2 minggu kita grooming, ada progres sekitar 1,5 cm, lah, ya, 1,5 cm dari awal, 1,5 sampai 2 cm, lah, selama 2 minggu kita grooming, menggunakan pelet sama gue, teman-teman, oke, teman-teman, ya, jadi, seperti itulah, ya, review jujur dari gue, mengenai, proses hasil grooming selama 2 minggu menggunakan pelet sama gue, teman-teman, ya, jadi, gue kesimpulkan, ya, selama 2 minggu gue grooming menggunakan pelet sama gue, gue mendapatkan perubahan yang signifikan dari segi pertumbuhan, teman-teman, ya, dari growth-nya, bulkinya lebih dapat, pertumbuhan tulangnya juga lebih sedikit berisi, daripada, dari pertama ikan datang sampai 2 minggu, ya, dari segi jambul pun juga terlihat berubah, karena gue lihat mukanya sedikit berbeda, dari segi warna, mungkin gak terlalu banyak perubahannya, ya, karena gue dapat ikan ini, jenisnya tiger juga, gak terlalu bermutasi warna, ya, yang terakhir dari segi size, teman-teman, ya, dari segi size, ini yang luar biasa, menurut gue pribadi, dalam waktu 2 minggu kita push menggunakan pelet sama gue, itu bisa bertambah sekitar 1,5 cm sampai 2 cm, teman-teman, oke, mungkin sekian aja yang bisa gue kontenkan kali ini, semoga teman-teman semua bisa jelas, ya, apa yang udah gue sampaikan, kalau misalkan teman-teman semua merasa kurang jelas, apa yang udah gue sampaikan di konten gue kali ini, silahkan tulis di kolom komentar, teman-teman, dan supaya nanti bisa gue jelaskan lagi, teman-teman, oke, sekian yang bisa gue sampaikan, gue akhiri sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati